Dua kelompok remaja menggelar Tauran di tengah kawasan TPU Perumpung, Jakarta Timur. Mereka saling serang dengan senjata tajam, kayu dan juga bambu. Tauran remaja juga terjadi di kawasan Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Tauran diduga di picu perang bunyi kenal pot sepeda motor. Tauran dua kelompok remaja ini terjadi di Jalan Pelabuhan Jangkar, Situbondo pada minggu sore. Menurut warga di lokasi, keributan bermula ketika sekelompok remaja bersepeda motor memepet seorang remaja lain dan menyerangnya. Beberapa saat, muncul teman korban dan langsung terlibat Tauran. Para pelaku lantas kocar kacir setelah dibubarkan warga. Senin siang, warga di lokasi menyebut Tauran di picu aksi saling membunyikan kenal pot sepeda motor yang dilakukan sejumlah remaja di tempat wisata Pantai Jangkar. Warga menyatakan Tauran juga kerap terjadi pada malam akhir pekan ketika sejumlah remaja menggelar balap liar di kawasan Pelabuhan Baru. Di ibu kota, dua kelompok remaja terlibat Tauran di TPU Perumpung, Cipinang Besar Utara Jatinegara, Jakarta Timur pada minggu malam. Mereka saling serang dengan senjata tajam, kayu dan bambu. Menurut warga pada Senin siang, pelaku Tauran bukanlah warga yang tinggal di sekitar pemakaman. Tauran juga diketahui dua kali terjadi di tengah TPU Perumpung. Tim Liputan, CNN Indonesia Tertangkap Tauran yang menyebabkan satu orang tewas, belasan pelajar menangis saat dipertemukan dengan orang tuanya di kantor kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur. Masih dari ibu kota, diduga hendak melakukan aksi Tauran belasan pelajar yang lagi nongkrong di TPU Pondok Kelapa, Jatinegara Timur, dibubarkan warga dan petugas keamanan pemakaman. Belasan pelajar sekolah menengah kejuruan yang tengah berkumpul di tengah tempat pemakaman umum Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur ini langsung kocar kacir saat didatangi petugas keamanan pemakaman bersama sejumlah warga. Saking paniknya, beberapa pelajar bahkan meninggalkan sepeda motornya. Sementara pelajar lainnya yang tertinggal dipaksa warga dan petugas untuk meninggalkan pemakaman umum. Para pelajar ini sengaja dibubarkan karena dikhawatirkan akan melakukan aksi tauran. Terlebih, lokasi TPU Pondok Kelapa memang kerap dijadikan tempat berkelahian hingga tauran antar pelajar. Di saat tangis, belasan pelajar ini pecah saat bertemu orang tua mereka di kantor kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur pada Senin Sia. Para pelajar ini diamankan polisi setelah kelibat tauran dengan senjata tajam di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada kamis sore. Dalam tauran itu, satu pelajar terluka akibat sebetan senjata tajam di bagian tinggal. Dari para pelajar ini, polisi mengamankan seorang pelaku pembacokan serta 11 senjata tajam jenis celurit. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombespol Budi Sartono mengatakan, Belasan pelajar yang terlibat aksi tauran itu selanjutnya akan diberi pembinaan dan konseling sebelum dikembalikan ke orang tua mereka. Sementara pelaku pembacokan mendapat pembinaan dari guru sekolahnya. Stefano Suwangge, Jakarta